Tidak mudah hidup bermasyarakat dengan berbagai adat dan latar belakang yang ada kita harus bisa beradaptasi menampatkan diri dan berkomunikasi dengan baik agar semua berjalan sesuai dengan hak dan tanggung jawab tanpa ada yang dirugikan Beruntung saya dapat teman yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan positif Meski kadang sering juga kalau dia lagi jahil Tapi asik dia cerita namanya yang diberikan orang tuanya adalah berkah buat dia Karena harapan orang tuanya dia biasa melanjutkan perjuangannya dalam berkiprah di masyarakat Resnap namanya Nah yang ini Rosna beberapa kali main ke rumahnya sedikitnya aku punya gambaran tentang Rosna Dia lugu cerdas tapi gak pendiem juga Sesekali suka bercanda namun lebih banyak diemnya sih Kalau bukan aku duluan yang tanya Jiwa sosialnya keren kalau soal membantu sesama Poknya gak usah diragukan lagi deh Apapun juga diberikan Heran aku dengan keluarga ini Coba lihat bapaknya Dia sekarang sendiri semenjak ditinggal pergi istri yang selalu ada di sampingnya untuk selamanya Namun dia tetap tegar Ramah Bersahaja dan berwibawa Dia juga tokoh masyarakat disini loh Hampir semua orang datang kesini Mulai dari kalangan biasa sampai para pejabat tinggi Mereka meminta pendapat dan nasihatnya Apalagi menjelang pemilu Wow Jangan ditanya lagi deh Semua minta restu dan dukungan darinya Meskipun setelah jadi Boroboro pada mendekat Ingat juga enggak Jangan ditanya lagi Jangan ditanya lagi Jangan ditanya lagi Pak bagaimanapun caranya Kita harus tolak pembangunan tempat ibarat lain di desa kita Kita harus menolak pembangunan tempat ibarat lain di desa kita Kita harus tojuk Kita harus menolak pembangunan tempat ibarat lain di desa kita Kita harus menolak pembangunan tempat ibarat lain di desa kita Ya gitu aja ya Kita karena kita ini negara hukum Jadi jangan main hakim sendiri Kita harus menolak pembangunan tempat ibarat lain di desa kita Saat orang-orang berlari dari jarum maritnya dan kaminya akan benahi. Dan bagaimana mungkin kami bisa membenahi jika hati, pikiran, dan badan kami lemah. Terima kasih. Sya Allah, pagi, sore, dan sedikit waktu di larut malam. Itulah sabda Nabi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang terdiri dari agama, suku, adat, dan budaya. Maka dari itu kami, kader gerakan pemuda ansur, selalu mengedepankan toleransi. Karena itu warisan nenek moyang kita. Maka jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Maksikan dia, dia, dia. Maksikan habis silam mereka. Terima kasih